Sudah hari ketujuh sejak Jintu pergi meninggalkan rumah, dia tidak telpon sekalipun. Benar, Fir. Tanpa dia semuanya terasa kacau. Aku akan panggil dia sekarang. Dia sudah melupakan kita semua. Oh, dia tidak datang setelah mendengar jantikan jariku. Tunggu dulu ya, aku akan segera kembali. Jintu, Jintu, dimana kau? Apa kau mendengarku, Jintu? Jintu! Fir, aku sudah kembali setelah beberapa hari pergi. Mereka tidak meninggalkanku. Tunggu beberapa waktu lagi, aku akan datang. Cepatlah datang, Jintu. Kami semua merasa bosan tanpamu. Aku datang sekarang. Iya, cepatlah datang. Karena kami semua menunggumu. Aku juga hidup bersama Fir sejak lama. Tapi tanpa Tuhan, aku tidak bisa keluar dari lampu. Aku harus minta bantuan Jintu. Hai, Jintu. Apa kabar? Pintu, apa yang kau lakukan di sini? Tolong jangan lakukan ini, Pintu. Aku senang sekali. Sekarang giliranku. Mulai sekarang Fir akan menjadi tuanku. Sekarang kau yang berada di botol ini. Jintu akan segera datang. Aku baru saja bicara padanya, Imli. Lihat, Jintu sudah datang. Hai. Jintu, kalau kau tidak ada semuanya jadi kacau. Hmm, mungkin ini Imli dan itu Culbul. Yang tahu cara bicara Jintu. Hai, Imli. Maaf aku terlambat. Jangan tanya bagaimana aku bisa kembali. Tidak ada yang mau mengizinkan aku kembali. Fir, makanan dalam pesawat itu sangat enak. Saat kami pergi ke Simla naik pesawat, kami mendapatkan banyak makanan yang enak. Enak? Makanan yang enak. Bagaimana kalau kita pergi dan makan sama-sama? Huh? Apa? Dari mana kalian berasa? Makanan. Dimana makanannya? Kapten! Kapten!